Andre Tolani singgung Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji yang kini heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, Jangan Yadek Ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya nih ya, karena Nikita berkoar-koar di sosial media, dan mengajak semua orang untuk meng-unfollow Atta Halilintar. Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Jos Atta, baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Sebelumnya 24 juta followers, sekarang 22 juta. Udah lumayan nambah sih sejak kehilangan 2 juta followers, nambah 400 ribu, komentar akun lainnya. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta Halilintar yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji. Imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut, komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen, selain itu keluarga selebgram Fujianti utami putri alias Fuji tak pernah lepas dari sorotan. Hal ini buntut dari berbagai kabar yang menyeret anggota keluarga Haji Faisal dan Dewi Zuryati ini. Misalnya saja yang baru-baru ini terjadi. Fuji menjadi korban pelecehan seksual saat mengikuti ajang lari santai di kendari. Insiden ini sontak membuat anggota keluarga Fuji khawatir. Misalnya saja yang baru-baru ini terjadi. Fuji menjadi korban pelecehan seksual saat mengikuti ajang lari santai di kendari. Insiden ini sontak membuat anggota keluarga Fuji khawatir. Iyalah, diseret-seret sama orang. Makanya dari kemarin papah bilang harus pakai bodyguard, bawa bodyguard, kata papah M.A.H., terang Dewi Zuryati. Ya kalau kayak gitu harus pakai bodyguard. Terima kasih. Terima kasih.